Selamat hari Selasa teman-teman Kita bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang Kita bersama-sama hari ini akan membaca firman Tuhan Dari Matius fasal 21 ayat yang ke 23 sampai 27 Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Lalu Yesus masuk kebaik Allah dan ketika ia mengajar di situ Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya Dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga? Atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari sorga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal ini Berbagilah kita yang membaca firman Tuhan Menyimpan dalam hati Dan melakukannya dalam hidup kita Mari kita berdoa sebelum kita Merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami boleh bertemu kembali Untuk belajar firmanmu Tuhan tuntunlah kami Karena kami tahu Hanya kalau roh kudus Menopang, menyertai, dan menuntun kami Kami akan mengenali kebenaran itu Dan kebenaran itu akan buat Kami mengenali hatimu Dan kami boleh berjalan Di dalam tuntunanmu Ya Tuhan Engkau lah kiranya akan menyertai Dan memimpin kami sekalian Demi Yesus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Dan mohon tuntunan Tuhan Amin Nah surah-surah sekalian Bagian firman Tuhan ini Semakin mendekatkan kita Kepada Pascah Ya Kejadian ini terjadi Pada hari yang kedua Setelah Minggu Palma Ya Jadi ini masih berurutan Dengan yang kemarin Dan prisnui terjadi Setelah murid-murid itu Melihat pohon arah Yang Yang dikutuk Tuhan Yesus Yang kemudian menjadi kering Sampai ke akar-akarnya itu ya Mereka kemudian berjalan Menuju ke Baik Allah Kembali Nah ya Ketika Yesus masuk ke Baik Allah Kata Tuhan Ya kemudian mengajar Di situ Nah surah-surah Kata mengajar ini Menunjukkan Dia itu mungkin ada Di pelataran bangsa-bangsa Karena disitulah Sebetulnya orang banyak Bisa berkumpul Nah pada pascah Waktu itu Ada begitu banyak orang datang Dan karena Popularitas yang Tuhan miliki Ketika dia masuk Yerusalem Ya Yang naik Ketika dia muda itu Dan diteriakin Hosana-hosana itu Maka nampaknya Banyak orang berkumpul Di Serami Baik Allah Waktu dia mengajar itu Nah ini juga Mengindikasikan Hal yang kedua Rupanya Pedagang-pedagang Merpati Dan penukar-penukar Uang Yang kemarinnya itu Dipusir Keluar Tuhan Yesus itu Tidak kembali Jadi mungkin mereka sekarang Berjualan di luar Baik Allah Di tempat yang Memang seharusnya Mereka di luar Pelataran itu Dan Tuhan sekarang Leluasa Untuk mengajar Di Pelataran Untuk segala bangsa Itu Banyak orang berkumpul Nampaknya Dan dikatakan oleh Firman Tuhan Datanglah Imam-imam kepala Dan tua-tua Bangsa Yahudi Kepadanya Ya Jadi yang datang adalah Imam-imam kepala Jadi ini Menunjukkan yang datang itu Beberapa imam kepala Ya Ya ini pasca Sudara-sudara Semua berkumpul Bisa jadi ada Anas Ada Kayafas Kalau kita Membaca Siapa keimam kepala Pada waktu itu Dan kemudian ada Tua-tua Bangsa Yahudi Yang datang Nah tua-tua ini siapa Bisa jadi itu Pemimpin-pemimpin Yang berkumpul disitu Bisa jadi itu juga adalah Sanhedrin juga ya Sanhedrin itu adalah Majelis Masyarakat Yahudi Pemimpin-pemimpin Yang berkumpul disitu Nah Dari cerita tentang Tua-tua yang datang itu Barangkali ada penampusnya Yang mengatakan Waktu itu Ada orang Saduki Ada orang Farisi Ya Ada orang Isen Ada orang Selot Ya ada empat kelompok itu yang Dan semua bersama-sama Mendatangi Yesus Yang sedang Mengajar Itu Nah setelah-setelah Kita mesti perhatikan Konteks ini ya Kita akan melihat nanti Bagaimana Yesus itu Ditanyai sebuah pertanyaan Yang sebetulnya Sudah Sering mereka tanyakan Dan Sebetulnya Tuhan sudah sering Menjawabnya ya Mereka tahu Yesus akan menjawab Dengan jawaban apa Gitu ya Nah Tetapi kali ini Tuhan tidak menjawabnya Gitu ya Kenapa Karena Tuhan mengerti maksud Yang tersembunyi itu ya Orang-orang itu bertanya Bagaimana Dikatakan Di dalam Ad 23 itu Mereka bertanya begini Dengan kuasa manakah Engkau melakukan Hal-hal itu Dan siapakah Yang memberikan Kuasa itu Kepadamu Nah setelah sekalian Dengan kuasa Mana engkau Melakukan hal-hal itu Hal-hal itu apa Sudah-sudah Tentu hal-hal itu Adalah Mujijat yang Tuhan ajar Tunjukkan ya Dia mengusir setan Dia menyembuhkan Orang sakit Ya Dan kemudian dia Membangkitkan Orang mati Begitu kan Banyak hal yang dilakukan Tapi termasuk juga Ketika dia membersihkan Bait Allah itu Yang baru kemarin terjadi Karena menarik Pada waktu Kemarin itu Ketika Tuhan Dizem bersihkan Bait Allah itu Sesungguhnya Disitu kan berkumpul juga Orang-orang yang sedang Bertanya ini ya Tua-tua orang Yahudi Bahkan pengawal-pengawal Bait Allah Tetapi sungguh Ketika Tuhan Mengusir Orang-orang yang berjual Untuk keluar Tidak ada Seorang pun Yang berani Berbuat sesuatu Ini memang Menunjukkan kuasa Ilahi Bagaimana mungkin Ada satu orang Masuk baik Allah Kemudian dia Mengusir semua itu Di depan semua Otulis baik Allah Dan semua diem Tidak bisa melakukan Apapun ya Mereka seperti Syok Gitu ya Dan besoknya Hari ini Itu kan terjadi kemarin Besoknya ketika mereka Sudah menyadari Kok bisa kita Kemarin Tidak bisa berbuat Apa-apa ya Gitu ya Kali ini mereka Mungkin merasa Tidak nyaman Dan kali ini mereka Mau Menjebak Tuhan Dia mengatakan Dari mana Kuasamu Ya Siapa yang Memberikannya Kepadamu Saudara-saudara Sepertinya Pertanyaan ini Adalah pertanyaan Yang normal Gitu ya Ditanyakan Gitu Pada setiap orang Setiap rabi Yang mengajar Pada waktu itu Kenapa Karena secara tradisi Seorang rabi Itu Mesti mendapatkan Semacam Sertifikat Begitu loh Hari ini ya Mesti sekolah teologi Gitu kan Kalau Di gereja kita Ada orang yang berkotbah Gitu ya Lalu titelnya tuh Insinyur Gitu Mungkin Bisa ditanya Siapa yang mengundang Orang ini Kenapa dia Bukan sekolah teologi Ya kok Boleh Berkotbah Nah Maksudnya kayak begitu ya Jadi Ada Otoritas yang diberikan Gitu Nah mereka itu Melakukan itu Semula adalah Otoritas itu diberikan Dari rabi yang senior Kepada muridnya Ya Ada upacara Yang menunjukkan Bahwa murid itu Sudah lulus Dan boleh mulai mengajar Dan pada zaman Tuhan Yesus katanya Kemudian itu Diambil alih oleh Sanhedrin Tidak lagi Dilakukan oleh Rabi-Rabi Tapi kalau ada Seorang guru Mau mengajar Apalagi mengajar Dibait Allah Di Jerusalem Dia harus punya Otoritas dari Sanhedrin Tidak semua orang Boleh Masuk Baik Allah Lalu mengajarkan Ajaran Begitu ya Itu sebabnya Ada pengawal Baik Allah juga Ya Nah Jadi sangat Sangat mungkin Kalau Ada orang Datang ke situ Dan ditanyain Seperti itu Tetapi Tuhan Yesus Tahu Bahwa mereka itu Sebetulnya bukan Tanya Dari mana Kamu muridnya siapa Bukan gitu ya Tetapi Maksud mereka Datang itu Sebetulnya Adalah Mau meminta Jawaban Ketika Tuhan Yesus Mengatakan Saya dapat Kuasa dari Allah Dan ketika Dikatakan Siapa yang Memberikan Kepadamu Mereka berharap Saya yang Memberikan Kuasa Kepada Saya itu Adalah Allah Lalu Kalau Tuhan Yesus Menjawab itu Mereka kemudian Akan mengatakan Ini adalah Penghujatan Karena apa Dan berapa kali Kita ketemu Dia melakukannya Pada waktu hari Sabat Dan barangkali Mereka akan mengatakan Kamu sudah Membuat kacau Baik Allah kemarin Barangkali begitu ya Saya tidak tahu Tetapi yang jelas Sebetulnya mereka datang Kalau kita membaca Bagian-bagian yang berikutnya Nanti ya Mereka sedang berusaha Untuk menjebak Yesus Nah Tuhan Tahu Maksud itu Jadi Karena itulah Tuhan tidak menjawab Mereka Karena sebetulnya Mereka sudah berapa kali Gitu bertanya Hal itu ya Karena dalam Yones 2 itu dikatakan Mereka bertanya Hal itu juga Tapi kali ini Tuhan tidak menjawab Lalu Tuhan berkata Pada mereka Aku juga akan Mengajukan satu Pertanyaan saja Kepadamu Kalau kamu menjawab Pertanyaanku itu Aku akan kasih tahu Kamu juga Dari Manakah aku dapat Kuasa ini Dan siapa yang Berikannya Kepadaku Pertanyaanku Satu saja Baptisan Yohanes Maksudnya Yohanes Pembaptis ya Itu berasal Dari mana Dari Tuhan Atau dari Manusia Nah itu ya Nah surah-surah Ketika Tuhan Menyebut Yohanes Pembaptis Sesungguhnya Saya percaya Itu mengagetkan Banyak orang Kenapa Karena sesungguhnya Mereka masih Mungkin mengenang Waktu itu Yohanes Pembaptis Sudah Dibunuh oleh Herodes Ya Dan dia Dibunuh dengan Cara yang Sungguh membuat Mungkin orang Yahudi itu Marah ya Karena Dia Dipenggal Kepalanya Diberikan Satu nampan Dan kemudian Dibawa kepada Herodes Ini dilakukan Herodes Karena Janjinya Pada anaknya Itu ya Bahwa Karena kau Menari dengan Baik Kau minta apa Aja Akan kuberikan Kepadamu Nah Yohanes Seperti kita tahu Ditangkap oleh Herodes Sebab Yohanes itu Berkata keras Tentang Apa yang dilakukannya Dengan Herodias Istrinya itu Karena Herodias itu Sebetulnya adalah Istri saudaranya Filipus Tetapi Mereka rupanya Berselingkuh Dan kemudian Herodias itu Meninggalkan Filipus Dan kemudian Menikah dengan Herodes Dan itu Dikecam Oleh Yohanes Nah kenapa Kok Herodes Mau dengerin Yohanes Sebab Sesungguhnya Herodes ini Juga seorang Pengagumnya Yohanes Dan ketika dia Dikecam oleh Yohanes itu Di depan orang banyak Dia merasa malu Dan dia Memerintahkan Untuk menangkap Yohanes Tapi dia Tidak berani Membunuhnya Kalau kita membaca Di Alkit Dikatakan Karena dia juga Senang mendengarkan Yohanes Sebetulnya Tapi karena Kesombongannya saja Dia menangkap Yohanes Tapi dia Tidak membunuhnya Nah Setelah Yohanes Dibunuh Dikatakan Lui firman Tuhan Murid-muridnya itu Mengambil Mayat Yohanes Dan memakamkannya Saya percaya Pada waktu itu Terjadi Kesedihan Di kalangan Banyak Orang Israel Dan itu Menimbulkan Keadaan yang Tidak menyenangkan Dalam pemerintahan Herodes Karena orang-orang Banyak itu Sesungguhnya Mengakui Yohanes itu Sebagai Nabi Tuhan Ya Nah Setelah Orang-orang yang berkumpul Pada waktu itu Di sekitar Tuhan Yesus Imam-imam Besar Dan tua-tua Bangsa-bangsa itu Juga adalah orang-orang Yang nampaknya Bersentuhan juga Dengan Yohanes Ya Karena dikatakan Di dalam Matius Wasal 3 ayat 5-7 Ketika Yohanes Membaptis Ada Begitu banyak orang Dari segala bangsa Di sekitar Yerusalem Itu Datang ke Pada Yohanes Untuk dibaptis Bahkan Nah ya Ada orang-orang Farisi Dan ada orang-orang Saduki Yang juga Dibaptis Mereka semua Datang kepada Yohanes Untuk mengakui Dosa Dan ketika mereka Menerima baptisan Yohanes Artinya mereka Mengakui Yohanes adalah Seorang Nabi dari Allah Mereka Mengakui Otoritas Yohanes Bahwa itu Datang dari Tuhan Nah itu Dia ya Sehingga ketika Tuhan Yohanes Menanyakan Hal itu Kepada Orang-orang Yang bertanya Tentang Otoritasnya Itu Sesungguhnya Mereka itu Yang pertama Diingatkan Pada Yohanes Dan mereka Mungkin orang Banyak itu Memandang Kepada Imam-imam Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yang bertanya Pada Tuhan Yohanes Dan kemudian Mereka yang Bertanya itu Menyadari Kita mesti Jawab apa ya Dikatakan oleh Firman Tuhan Lalu mereka Mendiskusikannya Mereka Bingung Dikatakan Begini Kalau Kita katakan Itu Dari sorga Nanti Dia akan Bilang Tuhan Nis akan Bilang Kenapa Kalau gitu Kamu Tidak Percaya Pada Yohanes Ini Maksudnya Kenapa Sebab Yohanes Yang bersaksi Tentang Tuhan Yohanes Lihatlah Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa Isi dunia Apa itu Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa Isi dunia Itu Artinya Mesias Setra Setra Jadi Dengan kata lain Yohanes Mengatakan Lihatlah Yesus Dialah Mesias Yang Kita Tunggu Begitu ya Jadi Kalau Yohanes Dari Allah Maka Perkatanya Benar Yesus Itu adalah Mesias Yang kita Tunggu Nah Kalau Mesias Datang Dari mana Kuasanya Ya Pasti Dari Tuhan Sudah Terus Tidak Usah Menjawab Yang Lain Dia Tidak Dijepak Untuk Menghujat Nah Begitu ya Tetapi Kalau Mereka Menjawab Dari Manusia Oh Mereka Takut Orang Banyak Itu ya Bahkan Barangkali Mereka Sendiri Juga Merasa Itu Betul-betul Dari Allah Begitu ya Kalau Mereka Menjawab Dari Manusia Itu kan Semata-mata Tujuannya Untuk Menjebak Yesus Tetapi Jebaan Itu Akan Membuat Mereka Dimusuhi Oleh Orang Banyak Dan Melawan Hati Mereka Sendiri Menarik Ketika Mereka Melihat Dilema Ini Mereka Kemudian Menjawab Dengan Pertanyaan Yang Diplomatis Mereka Menjawab Kami Tidak Tahu Bayangan Saya Tuhan Tersenyum Dan Dia Berkata Kalau Begitu Aku Juga Tidak Akan Mengatakan Kepadamu Dengan Kuasa Dari Siapa Dan Dari Mana Aku Melakukan Semua Hal-hal Itu Karena Sesungguhnya Kamu Sudah Tahu Sebetulnya Begitu Setelah Setelah Itu Tuhan Maka Kesempatan Untuk Mengajarkan Sesuatu Ajaran Yang Penting Kita Bahas Minggu Depan Tentang Perumpamaan Dua Orang Anak Saya Tidak Akan Banyak Sekarang Karena Saya Ingin Kita Mengambil Pelajaran Dari Apa Yang Kita Pelajari Ini Dulu Sudah 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 Menunjukkan Bahwa Tuhan Isus Sudah Mesias Yang Mempunyai Bukan hanya Otoritas Kuasa Tetapi Juga Kekuatan Atau Power Sudah Dalam Bahasa Yunani Kata Yang Dipertanyakan Disini Adalah Exousia Exousia Itu adalah Otoritas Kuasa Dalam Arti Kamu Punya Menang Dari Mana Itu Exousia Tetapi Yesus Bukan hanya Punya Exousia Tetapi Dia juga Punya Dunamos Kekuatannya Untuk Menyembuhkan Orang Mengusir Setan Membangkitkan Orang Tadi Meredakan Badai Saudara Saudara Sekalian Itu Adalah Yang Nyata Mereka Lihat Dari Apa Yang Kita Pelajari Itu Kita Bisa Mengerti Bahwa Kalau Kita Menjadi Gereja Yang Melayani Tuhan Barangkali Dua Hal Itulah Yang Mesti Kita Doakan Tuhan Karuniakan Kami Otoritas Itu Tapi Juga Karuniakan Kami Kekuatan Itu Saudara Saudara Nanti Dalam Persekutan Doa Saya Berharap Saudara Berdoa Bagi Gereja GKA Immanuel Supaya Sungguh Kita Berjalan Dalam Otoritas Allah Dan Kita Sungguh Berjalan Dalam Kuasa Allah Kenapa Saudara Saudara Sebab Seringkali Kita Ini Tidak Lagi Berjalan Dalam Dua Hal Itu Otoritas Allah Dari Mana Itu Dari Firman Tuhan Ya Firman Tuhan Itulah Standar Kebenaran Dari Dari Situlah Wenang Kita Dapatkan Kalau Kita Berjalan Dalam Kebenaran Itu Dan Kita Mohon Kekuatan Allah Yang Dari Dari Roh Kudus Ya Seperti Tuhan Yesus Gereja Itu Membutuhkan Firman Tuhan Dan Membutuhkan Roh Kudus Kita Membutuhkan Wawenang Otoritas Allah Kebenaran Allah Tapi Kita Juga Membutuhkan Roh Kudus Allah Nah Setelah Setelah Benar Tuhan Bahari Ini Menyadarkan Kita Betapa Seringnya Kebenaran Allah Sesuatu Yang Nyata Dari Allah Bisa Ditutupi Karena Ada Orang Orang Yang Memperjuangkan Kepentingannya Sendiri Atau Tradisi Ini Betul Sudara-sudara Ya Kalau Kita Memperhatikan Itu Dibait Allah Tuhan Mengajarkan Kebenaran Allah Itu Ada Orang Farisi Ada Imam Kepala Ada Tua-tua Bangsa-bangsa Yang Datang Mereka Bukan Mendengarkan Firman Tuhan Itu Tetapi Mereka Sedang Berjuang Untuk Menyingkirkan Otoritas Lain Wawenang Lain Yang Mengganggu Otoritas Mereka Mereka Sudah Memainkan Sebuah Politik Di Dalam Bait Allah Itu Dan Akibatnya Apa Mereka Berusaha Menjebak Tuhan Yesus Perhatikan Sudah Sudah Dibait Allah Orang Bisa Sedang Berusaha Menjebak Sesamanya Sudah Sudah Biarlah Kita Ini Mengintrospeksi Diri Kita Melihat Diri Sendiri Tidak Usah Mengakimi Orang Lain Melihat Diri Tuhan Apakah Saya Sungguh Tulus Ketika Datang Bait Allah Sungguh Sungguh Mau Mendengarkan Firman Mendengarkan Otoritas Melihat Kuasamu Untuk Bekerja Dan Kami Mau Memuliakan Namamu Kalau Kita Melihat Pengajar Pengajar Yang Lain Mari Kita Melihatnya Dengan Jelas Bukan Karena Kepentingan Kita Tetapi Karena Kebenaran Firman Tuhan Itu Saja Harus Bilih Standar Kita Kalau Ajaran Ajaran Itu Tidak Sesuai Dengan Pendapat Saya Tapi Itu Tidak Bertentangan Dengan Firman Tuhan Mari Kita Terbuka Kita Berdoa Dan Mohon Tuhan Yang Menuntun Ya Setelah Setelah Tuhan Isus Tidak Menanggapi Itu Ya Tidak Menanggapi Itu Dia Seteng Mengajar Orang Banyak Dia Tidak Mau Diajak Berpolemik Dengan Urusan Urusan Yang Sifatnya Untuk Kepentingan Manusia Bila Kita Dengan Bijaksana Juga Menanggapi Jika Ada Hal Seperti Itu Dari Di Antara Kita Ya Kalau Kita Menanggapi Dengan Tidak Bijaksana Malah Kita Akan Menimbulkan Kesukaran Dalam Pemberitaan Firman Tuhan Ya Dalam Pelayanan Kita Di Gereja Mari Kita Dengan Bijaksana Memperhatikan Hal Itu Dan Justru Memakai Hal Itu Untuk Mengajarkan Sesuatu Yang Lebih Berguna Nanti Kita Bicarakan Pada Minggu Depan Tapi Prinsipnya Hari Ini Mari Kita Menanggapi Keadaan Seperti Itu Dengan Tenang Tidak Usah Membalas Tetapi Kita Menanggap Dengan Bijaksana Dan Yang Terakhir Surah Dari Bagian Ini Kita Sekali Lagi Melihat Bahwa Sesungguhnya Tuhan Itu Berdaulat Atas Segala Suatu Ini Kalau Menurut Hitungan Saya Kalau Itu Minggu Palma Maka Ini Adalah Hari Kedua Itu Senen Dan Selasa Tuhan Akan Disalib Pada Jumat Jadi Sebetulnya Dia Setiap Hari Datang Kebahit Allah Setiap Hari Diusahakan Sesuatu Tetapi Kalau Belum Waktunya Tuhan Tidak Ada Apapun Yang Terjadi Tuhan Masih Belum Menyelesaikan Misinya Masih Ada Fasal 21 22 23 24 25 Pengajaran Pengajaran Menurut Sampaikan Murid Pada Orang Banyak Itu Sebelum Kemudian Nanti Fasal 26 27 Kita Melihat Bagaimana Tuhan Dalam Proses Penyalipan Itu Dia Selalu Ada Di Jerusalem Tetapi Sungguh Tuhan Itu Berotoritas Ya Dia Mau Dijebak Mau Diapain Belum Waktunya Belum Waktunya Belum Perjamuan Kudus Setelah Setelah Nanti Pada Waktu Malam Sebelum Disalipkan Tuhan Akan Mengadakan Perjamuan Dulu Dan itu Akan Menjadi Peringatan Bagi Kita Semua Pada Waktu Pas Pas Barulah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Isi Dunia Itu Akan Akan Sekalipun Sekalipun Orang 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 Yahudi Orang Orang Akhid Berusaha Untuk Jangan Melakukannya Pada Waktu Pasca Tetapi Yang Terjadi Adalah Apa Yang Dinubuatkan Allah Sendiri Pasca Itu Menjadi Saat Yang Tepat Tuhan Mengenapi Nubuat Tentang Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Isi Dunia Nah Sudara Sudara Sekalian Karena Itu Mari Kita Percaya Kepada Tuhan Kita Semua Tidak Sempurna Di dalam Mengikut Tuhan Dalam Bergerja Tentu Kita Juga Bikin Kesalahan Kesalahan Tapi Mari Kita Percaya Pada Tuhan Dalam Semua Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ada Dia Yang Berotoritas Kalau Sudara Punyai Tuhan Di Dalam Hati Kita Dan Otoritasnya Terjadi Pada Kita Sungguh Sudara Hidup Akan Dituntun Seperti Yang Dikehendakinya Dan Yang Dikehendakinya Selalu Baik Bagimu Yang Dikehendakinya Memuliakan Nama Tuhan Yang Dikehendakinya Itu Mempunyai Upah Yang Ketal Punyailah Dia Di dalam Hatimu Dan Biarlah Kita Berjalan Di dalam Otoritas Dan Tuntunannya Tuhan Kiranya Memberkati Kita Nanti Sore Kita Bertemu Untuk Mendiskusikan Kalau Dal-Hal Pertanyaan Yang Mau Ditanyakan Mari Sekarang Kita Menutup Di dalam Doa Terima Kasih Tuhan Kami Boleh Belajar Firman Mu Hari Ini Kiranya Pengetahuan Ini Membuat Kami Semakin Dekat Kepadamu Dan Tuntunlah Kami Untuk Hidup Di Dalam Kebenaran Mu Itu Terima Kasih Kami Menyerahkan Semua Saudara Saudara Dalam Semua Pergumulan Tuntunlah Kami Untuk Bisa Datang Kepada Tuhan Karena Kami Tahu Satu Hal Sesungguhnya Engkau Yang datang Dari Allah Dan Engkau Yang Mempunyai Semua Autoritas Dari Sorka Itu Jikalau Kami Percaya Kepadamu Dan Menyerahkan Hidup Kami Kepadamu Kami Akan Dituntun Bukan Lanya Di Jalan Yang Benar Tetapi Di Jalan Yang Membawa Berkat Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Kebaikan Bagi Sama Dan Ubah Ketekal Yang Disorga Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Mengucap Syukur Amin Tuhan Yesus Berkati Sampai Ketemu Nanti Sore